si teman-teman bagi teman-teman pemula maupun yang pro yang ingin mencari alat pancing baik tanpa panjang lebar kita langsung saja teman-teman untuk ya sedikit mereview ya si hawk teman-teman si hawk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di channel big media oke kali ini kita berbeda seperti episode sebelumnya teman-teman kalau biasa kita shootingnya di toko sekarang kita shootingnya dalam studio ya baik teman-teman untuk teman-teman yang ingin berbelanja alat-alat pancing yang berada di sekitaran kota palangkaraya atau kalimantan tengah bisa berkunjung ke toko makmur pancing jalan geobos nomor 87 ya teman-teman kota palangkaraya dan bagi teman-teman yang ingin berbelanja alat-alat pancing pihak online yang berada di seluruh nusantara juga tersedia toko makmur pancing di shopee ya teman-teman ya nanti akan saya kasih link di deskripsi di bawah ini nanti dan bagi teman-teman yang ingin mencari alat-alat pancing mungkin sebagai referensi bisa nonton video-video yang sudah saya upload teman-teman karena sudah lumayan banyak ya video yang saya upload dan mudah-mudahan saja bisa bermanfaat bagi teman-teman sebagai referensi untuk mencari peralatan pancing yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan di depan kita ada real teman-teman real spinning dan ini dari produk dari seahawk dan mudah-mudahan produk ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sebagai referensi teman-teman bagi teman-teman pemula maupun yang pro yang ingin mencari alat pancing baik tanpa panjang lebar kita langsung saja teman-teman untuk ya sedikit mereview ya seahawk volux nah seahawk volux ini disini ada tiga tiga tipe ya tiga ukuran lah gitu ya ada yang 2000, 3000, dan 4000 dan mungkin siapa tahu saja nanti di dalam tiga tipe ini ada perbedaan dan biar teman-teman sedikit tahu saja nanti akan saya bongkar nah yang putar-putar di depan ini ini yang berapa ya teman-teman ya ini yang 2000 rasanya ini ya yang 2000 ini oke mungkin kita gini saja kita buka ini yang 2000 ya kita buka aja dulu yang kita buka yang 3000 dulu ya nah ini yang 3000 ya teman-teman ya kita lihat dulu apakah masih sama speknya nah ini yang 3000 ya teman-teman ya nah ini saya taruh disini dulu yang 3000 ini nah ini handalnya sudah di kanan ya teman-teman ya jadi kalau dia handle kanan ini mungkin tinggal mindah-mindah aja ya tinggal pindah-pindah nanti dimana mau posisinya yang bagusnya oke kita mulai dari body dulu teman-teman untuk body dia bahannya ini untuk bahannya dia kayak paling tinggal aluminium lah gitu ya terus ya disini dekat spool di spoolnya ini ada tulisan si hawk volux 3000 dan terus untuk yang 3000 ini teman-teman ya yang 3000 dulu ya kita bahas untuk ukuran lain atau ukuran PE nya kalau dia ukurannya 0,10 ya teman-teman ya itu dia bisa dimuat 228 meter ini kan milimeter ya anunya apa diameter-diameter lainnya nah terus kalau diameter 0,12 dia bisa muat 204 dan kalau diameter 15 dia bisa 122 meter nah ini dan untuk spoolnya sendiri dia juga bahan aluminium teman-teman dan untuk draknya ini untuk draknya ini plastik ya teman-teman ini bahannya dia plastik ini untuk knob draknya dan terus untuk handle sendiri untuk handle dia aluminium juga cuman kalau yang untuk ujung handle atau pegangannya ini dia bahannya plastik teman-teman nah plastik cuman masih bagus lah gitu bahannya dia agak ini ya dan ini untuk nut penguncinya ini disini dia berbahan plastik juga cuman dikasih chrome warna kuning ya nah ini untuk bodinya terus untuk di bagian ini untuk rasionya dia 5.2 banding 1 teman-teman untuk gerasionya dan untuk draknya sendiri jadi kalau yang untuk 3.000 ini dia draknya maksimalnya 7 kg ini lumayan sih teman-teman terus untuk ini line rollernya untuk line rollernya ini untuk pemutaran untuk penggulung ya untuk penggulung lainnya ini dia aluminium juga sih teman-teman untuk penggulungnya ini aluminium dan disini ada baut penguncinya atau murnya untuk murnya yang ini nah ini juga untuk penggulungnya juga dia untuk bile armnya nah untuk bile armnya ini ini dia kayak besi ya teman-teman ya mungkin ya mungkin biasa sih biasa ya ini bahannya mungkin agak mendekati baja ya karena ini juga rentan untuk pelindung ya untuk pelindung apa spoolnya dan seperti saya tadi bilang untuk spoolnya dia aluminium teman-teman bahannya berbahan aluminium nah tidak biasa putar karena nah ini ini yang untuk ngelos ya ini dan disini ada tutup untuk pemindahan handle kalau misalnya teman-teman ke mau biasa handle kiri ini tinggal dipindah ya tinggal dilepas pasang disini semua seperti itu kan sudah kita pasang untuk handle kanannya untuk handle kanan dan disini juga dia ada nih tulisannya PX3000 mungkin tadi serisnya dia teman-teman volux volux atau FX3000 dan untuk ujung bodinya ini untuk ujung bodi belakangnya dia ini aluminium juga teman-teman cuman dia di krum berwarna kuning ya kuning keemasan juga bautnya juga dia di krum kuning keemasan dan ini cantik sekali ya seperti apa kurang lebihnya seperti baju jirah atau topeng gitu ya topeng apa pejuang-pejuang tempo dulu pejuang-pejuang rumau jadi dia terlihat kayak elegan dilihat seperti ini dan untuk tampak dari depannya seperti ini kelihatannya dan ini saya sebenarnya kurang gitu berani teman-teman bongkar-bongkar karena ini barang toko tapi tidak apa-apa kita bongkar dulu nanti akan kita rakit ulang biar teman-teman tahu gimana sih isi di dalamnya ini soalnya saya tidak terbiasa saya tidak terbiasa teman-teman untuk menggunakan spinning ini nah ini dan untuk pemutaran drag ini dia bunyi ya teman-teman nah seperti yang teman-teman nah dia ada bunyi crack-nya jadi tahu kalau sudah sedang memutar drag dan ini yang 3000 yang untuk 2000 nya hampir sama ya teman-teman cuma nanti yang ada bedanya untuk 3000 sama 2000 ini untuk drag ya untuk drag ini kalau yang 2000 dragnya 6 kg terus untuk lainnya nah ini untuk lainnya penting juga ini teman-teman biar teman-teman tahu ya untuk lainnya ini nah ini ya untuk diameter 0,08 itu bisa masuknya 184 184 meter dan untuk diameter 10 bisa 141 meter dan untuk diameter 0,12 itu bisa 111 meter teman-teman jadi lumayan ya lumayan panjang sampai di atas 100 lah gitu dengan diameter gini berarti dia sudah mungkin sudah tahu lah dari pihak pabrikan untuk kekuatan dengan ikan yang nanti mungkin akan kita dapatkan gitu terus ini kita buka lagi yang dan untuk yang lainnya sama sih teman-teman nah ini untuk bahannya itu sama nah ada beda termasuk handle-nya nah ini kita coba yang buka yang 4000 ya nah yang 4000 ini 4000 ya teman-teman ya 4000 ini ada bedanya di handle ini teman-teman dan handle ini juga dia bahannya plastik cuman lumayan ya enak gitu kalau kita buter seperti ini nah ini kita kuat dulu ini juga memang sengaja dilongkarkan biar enak masuk kerdusnya teman-teman jadi oh ini handle kiri juga ini nah ini akhirnya kita bunuh karena dia handle kiri ya nah ini dan untuk drag-nya dia maksimal 8 kilo nah terus untuk bal bearing-nya sama 5.2 banding 1 untuk drag 8 kilo dan untuk lainnya ini perlu juga teman-teman tau ya untuk lainnya untuk yang 0,12 mili itu bisa sampai 267 wah luar biasa teman-teman nih nah terus kita teruskan aja dulu untuk diameter 0,15 itu bisa sampai 150 meter dan 0,20 128 ini lebih bagusnya ini untuk bottom atau untuk jig ya teman-teman atau micro jig karena dia untuk kemuatan lainnya itu agak banyak lagi tuh di atas sudah tembus sampai 200 ya mungkin bagi teman-teman yang main laut mungkin ini sangat bagus sekali ya oke teman-teman mungkin ini untuk sorry ya untuk ini juga sama semuanya gak ada beda cuman di handle ini aja yang bedanya dan untuk tampilan juga cuman disini dia ada tampilan oh ya disini ini ada bedanya teman-teman ada tampilannya yang 3000 oh enggak sama aja semuanya nah disampingnya dia ada chrome juga chrome biru ya eh chrome kuning anu kuning emas gitu oke teman-teman ini dulu review kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan sekali lagi teman-teman jika ada hal-hal yang mungkin kurang teman-teman pengen masukan ya gitu ya atau berkaitan dengan real real yang saya review kali ini silahkan isi di kolom komentar teman-teman mudah-mudahan saya bisa menjawab karena saya juga sebenarnya terus terang untuk spinning ini kurang begitu menguasai teman-teman karena saya jarang sekali menggunakannya saya lebih sering menggunakan BC teman-teman oke teman-teman sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berbelanja produk-produk ini atau real ini yang berada di wilayah kota kalangkaraya silahkan ke toko makmur pancing jalan geobos nomor 87 dan bagi teman-teman yang berada di seluruh nusantara yang ingin berbelanja via online tersedia toko makmur pancing di sopi teman-teman silahkan teman-teman kunjungi ada di deskripsi saya buat dan untuk harga untuk teman-teman mudah-mudahan karena ini ada perbedaan pasti beda lah teman-teman harganya karena disini kan ada tiga tipe 2000 3000 dan 4000 baik teman-teman terima kasih sudah menonton video ini tidak selesai mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati